Intro Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial Skagmedia Nah jadi guys di video kali ini kita bakal bikin lagi sebuah PLV jeda jeduk dengan gabungan beberapa animasi So untuk bahan-bahan animasinya beserta efek yang digunakan sudah aku contohin untuk link downloadnya ada di kolom komentar di bawah video ini Jadi kalian bisa cek aja Kemudian untuk membuat pamufik kali ini kita butuh 3 gambar dan juga 1 aplikasi aja Yang bernama VN Vlog Now Video Editor Dan gak usah lama-lama lagi biar kalian gak penasaran juga untuk contoh editannya seperti berikut ini Nah jadi kayak gini ya guys untuk tutorial yang bakal kita bikin kali ini Gimana keren bukan? Jadi bagi kalian yang pengen ngebikin juga pengen ngebuat pamufik seperti yang aku tampilkan barusan Aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorial kali ini Ya gunanya biar gak salah fam aja dalam proses pengeditannya So langsung aja kita masuk ke proses editingnya Nah jadi guys di aplikasi VN ini kita bisa tandai dulu 1 gambar yang kita gunakan Nah tandai seperti ini Kalau sudah kita tandai kemudian kita bisa tandai juga 1 mentahan background video yang sudah kalian download Dan tandai seperti ini Kalau keduanya sudah kita tandai kemudian kita bisa masukin aja ke timeline aplikasi VN ini Nah kalau sudah kita masukin kemudian pada gambar yang pertama ini kita bisa masuk aja ke bagian trim di bawah sini Habis itu kita bisa atur aja durasi pada gambar yang kita gunakan ini Kita bisa atur ke durasi waktu 13.53 Nah kayak gini ya guys Kalau sudah kita atur kemudian jangan lupa untuk watermark hitam di belakang ini kita bisa hapus aja Setelah kita hapus kita bisa masukin aja untuk lagu yang kita gunakan kali ini Dan seperti biasa sebelum kita memasukkan lagunya Alaka baiknya kita buat dulu beat musik pada lagunya Dengan cara mengklik icon ketukan musik di bawah sini Nah jadi guys disini sebelumnya saya udah buat beat musik pada lagu yang kita pakai kali ini Ya kurang lebih ada sekitar 23 beat musik Dan untuk ke 23 beat musik ini bisa kita buat di detik-detik berikut ini Nah misalnya untuk ke 23 beat musiknya sudah kita buat Kemudian kita bisa klik checklist Nah kemudian kita bisa masuk aja ke bagian efek Dan kasih aja efek yang expand seperti ini Kemudian untuk durasi pada efeknya kita bisa panjangin seperti ini Oke kalau sudah kemudian klik checklist Habis itu kita bisa klik aja beat musik yang pertama yang sudah kita buat Kalau sudah kita klik kemudian kita bisa buat aja bingkai utama seperti ini Kalau sudah kita buat bingkai utamanya kemudian kita bisa klik aja beat musik yang kedua Kalau sudah kita klik kita bisa besarin aja ukuran pada gambar yang kita gunakan Nah besarin kira-kira kayak gini ya guys Kalau sudah kita bisa masuk aja ke bagian kurva Habis itu kasih aja kurva yang quart out seperti ini Kalau sudah kita kasih kurvanya kemudian kita bisa klik aja beat musik berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa klik aja icon di bagian sini Kemudian kita bisa masuk lagi ke bagian kurva Habis itu kasih aja kurva yang sama Yaitu kurva yang quart out Kalau sudah kita kasih kurvanya kemudian kita bisa klik aja beat musik berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa besarin aja ukuran pada background yang kita gunakan Atau gambar yang kita gunakan ya guys Kalau sudah kita besarin kita bisa masuk lagi ke bagian kurva Habis itu kasih aja kurva yang sama Oke kalau sudah kemudian kita bisa klik aja beat musik berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa klik aja icon di bagian sini Kemudian masuk lagi ke bagian kurva Lalu kasih aja kurva yang sama seperti sebelumnya Kalau sudah kita kasih kurvanya Kemudian kita bisa klik aja beat musik berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa besarin aja ukuran pada gambar yang kita gunakan Nah kalau sudah kita besarin kemudian masuk lagi ke bagian kurva Habis itu kasih aja kurva yang sama Nah kalau sudah kita kasih kurvanya Kemudian kita bisa geser aja ke durasi akhir di gambar yang kita gunakan ini Kita bisa geser aja ke durasi akhirnya ya guys Nah kira-kira di bagian sinilah Kalau sudah kita bisa klik aja icon di bagian sini Kemudian masuk lagi ke bagian kurva Habis itu kasih aja kurva yang sama Yaitu kurva yang quart out Kemudian kita bisa klik aja beat musik di bagian sini Habis itu kita bisa masukin aja gambar yang kita gunakan Dan pastikan untuk gambar yang kalian gunakan Pastikan bagernya sudah terhapus ya guys Jadi kalian bisa hapus aja di beberapa situs di google Banyak banget kok situs-situs penyedia penghapus background secara otomatis Atau di beberapa aplikasi ya guys Penghapus background secara otomatis Jadi pastikan sebelum memasukkan gambarnya Pastikan gambar yang kalian gunakan bagernya sudah terhapus Kalau sudah kita masukin Kemudian kita bisa panjangin durasinya Panjangin ke beat musik yang ke-16 Atau beat musik yang berada di nomor root yang ke-16 Kalau sudah kita arahkan ke beat musik yang ke-16 durasinya Nah kayak gini Kemudian kita bisa besarin aja ukuran pada gambar yang kita gunakan Besarin sesuaikan selera kalian ya guys Ya kira-kira kayak ginilah Kalau sudah kita bisa klik aja Beat musik di bagian sini Kalau sudah kita klik Kita bisa buat aja bingkak utama di lapisan gambar ini Kalau sudah kita buat Kemudian kita bisa gisar aja ke samping kiri Arahkan aja ke durasi awal di lapisan gambarnya ini Ya kira-kira di bagian sini lah ya Kalau sudah kita bisa gisar aja ke pojok kiri bawah pada gambar yang kita gunakan Nah kayak gini Kemudian kita bisa klik aja beat musik di bagian sini Kalau sudah kita klik Kita bisa gisar aja posisi gambarnya ke samping kanan Kalau sudah klik lagi beat musik berikutnya Kemudian kita bisa gisar aja ke samping kiri Nah jadi seterusnya kayak gini ya guys Kita bisa gisar aja ke samping kanan dan kiri Di setiap perpindahan beat musiknya Oke kalau sudah kita bisa gisar aja ke kanan sedikit aja Abis itu kita bisa tambahkan aja gambar kedua yang kita gunakan Dan pastikan pada gambarnya backgroundnya sudah terhapus Kemudian kita bisa track aja pada gambarnya ini ke samping kiri Nah track geser seperti ini ya guys Kalau sudah kita bisa mentokkan aja durasinya ke paling belakang Kalau sudah kita mentokkan Kemudian kita bisa atur aja deh posisi pada gambar yang kita gunakan Kita bisa besarin sedikit atur-atur sedikit sesuai keinginan kalian Ya kira-kira kayak gini lah ya Kalau sudah kita bisa klik aja beat musik di bagian sini Kalau sudah kita klik kita bisa buat aja bingkai utama Kalau sudah kita buat bingkai utama Kemudian kita bisa klik aja beat musik berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa gisar aja pada gambar yang kita gunakan ke samping kanan Kemudian kita bisa klik aja beat musik berikutnya Habis itu kita bisa gisar aja pada gambarnya ke samping kiri Nah jadi guys seterusnya kita bisa lakukan seperti ini lagi Kita bisa gisar aja ke samping kanan dan kiri di setiap perpindahan beat musiknya Gisar aja sampai durasi paling belakang Gimana bisa lah ya Oke kalau sudah kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Dan klik aja beat musik di bagian sini Kalau sudah kita klik kita bisa masukin aja Mentahan blue screen yang sudah aku siapin Yang sudah kalian download ya Yang kalau aja kita masukin tampilannya Bakalan seperti ini Jadi disini kita bisa besarin paskan pada background videonya Setelah itu kita bisa masuk aja ke bagian kroma di bawah sini Kalau sudah kita masuk ke bagian kroma Habis itu klik cek list Kemudian Ya kemudian Kemudian lagi Ya kemudian kita bisa hapus aja Untuk lagu yang kita gunakan kali ini Lagunya kita hapus dulu ya guys Kalau sudah kita hapus Kita bisa simpan dulu untuk video ini Nah kalau sudah kita simpan Kemudian kita bisa keluar aja Dan buat project baru lagi Habis itu kita bisa masukin aja Untuk video yang barusan aja kita simpan Setelah kita masukin Dan jangan lupa untuk watermark hitam di belakang ini Kita bisa hapus aja Setelah kita hapus Kita bisa masukin lagi Untuk lagu yang kita gunakan kali ini Kalau sudah kita masukin Kemudian kita bisa klik aja beat music Yang berada di nomor root yang ke-16 Nah klik beat music yang ke-16 ini ya guys Kalau sudah kita klik Kita bisa potong aja videonya bagi dua Kalau sudah kita potong Masuk aja ke bagian efek Habis itu kasih aja efek yang expand seperti ini Setelah itu kita bisa geser-geser aja Dan klik aja beat music yang berada di nomor root yang ke-8 Kalau sudah kita klik beat music yang ke-8 Kemudian kita bisa buat aja bingkai utama seperti ini Kalau sudah kita buat Kemudian klik aja beat music berikutnya Kalau sudah kita bisa buat lagi bingkai utama Nah jadi guys seterusnya kita bisa lakukan seperti ini Kita bisa buat aja bingkai utama Nyesuai pada durasi beat musiknya Oke di bagian sini Di saat perpindahan videonya ini Nah di bagian sini kita bisa geser aja Ke posisi durasi akhir di potongan video ini Ya kira-kira di bagian sinilah Kalau sudah kita bisa buat aja bingkai utama Kalau sudah kita buat Kemudian klik aja beat music berikutnya Habis itu kita bisa buat lagi bingkai utama Dan seterusnya kayak gitu ya guys Kita bisa buat aja bingkai utama Nyesuai pada durasi beat music yang sudah kita buat Oke kalau sudah kita bisa geser aja ke kanan Dan klik aja bingkai utama yang pertama yang sudah kita buat Nah kalau sudah kita klik Kemudian kita bisa geser aja sedikit ke kanan Habis itu di posisi ini kita bisa besarin sedikit ukuran Pada background videonya Besarin sedikit habis itu kita bisa geser aja ke bawah Nah kalau sudah Kemudian kita bisa klik aja bingkai utama berikutnya Kalau sudah kita klik Kita bisa geser lagi sedikit ke kanan Nah kira-kira di posisi inilah Kalau sudah kemudian di posisi ini Kita bisa besarin lagi ukuran pada background videonya Besarin sedikit aja ya guys Kalau sudah kita besarin Kita bisa geser aja ke bawah pada background videonya Oke jadi guys seterusnya kita bisa lakukan lagi seperti ini Jadi kayak gini Kita bisa klik aja pada bingkai utama berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa geser aja sedikit ke kanan Habis itu di posisi ini kita bisa besarin ukuran pada background videonya Kalau sudah kita besarin kita bisa geser aja ke bawah kayak gini Gimana gampang lah ya Jadi cara ini kita bisa lakukan sampai bingkai utama yang paling belakang Nah kalau sudah kita bisa geser aja ke kanan Habis itu kita bisa masukin aja Mentahan overlay video efek yang sudah kalian download Yang kalau aja kita masukin Tampilannya bakalan hitam polo seperti ini Jadi disini kita bisa besarin aja ukurannya Hingga menlebihi pada background videonya Habis itu kita bisa geser aja di bawah sini Masuk ke bagian pencampuran Dan pakai aja pencampuran yang menghindari warna seperti ini Oke kalau sudah kemudian jadi deh Nah jadi kayak gini ya guys untuk hasil tutorial yang kita bikin kali ini Gimana simpel banget gampang banget mudah banget bukan Oke kalau sudah kemudian kita bisa simpan aja untuk video ini Nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa seperti biasa silahkan like jika kalian suka di video ini Disilik aja kalau gak suka Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys Thank you guys